musik 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 ok so untuk video kali ini aku akan ajar cara untuk hard reset satu telepon ok so sini aku ada telepon sama aku samsung j6 plus so macam korang boleh tengok ke dalamnya dia still dengan setting aku yang lama dengan setting aku yang lama besok kita akan hard reset ok so step yang pertama yalah korang kena ubat yalah kasih mati di phone so korang kasih mati phone ok 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 sekarang dia dah mati kenapa yang kita perlu buat ialah tekan button up volume setelah dengan button on off serentak ok so kita tekan dia ok kita tunggu ok ok so macam kat sini korang boleh nampak dia ada android recovery segala semua benda ni so kalau nampak kat sini di pilihan yang ke ketiga ni keempat ni dia akan ada eh kelima ya dia akan ada tulisan wipe data factory reset so kita akan beli itu ok cara untuk pilih ke situ ialah ini untuk ke bawah ini untuk ke atas button up so kita akan tekan dia ke bawah ok ini wipe data dan factory reset ok so macam ni dia ada tulisan merah situ dia kata phone ni akan betul-betul reset ok so untuk pilih ni kita tekan sejak button on on off ok so kita tekan dia ok ini dia akan wipe all user data ok kita pilih ke bawah ok dan tekan yes ok so macam kat sini dia akan kata untuk delete semua ok dia wiping data so kita kena tunggu dia selesai ok ok so kat sini dia cakap data wipe complete ok data wipe complete ok ok so kita boleh terus proceed ini ialah reboot system now dan pertama ini so kita tekan sini ok dia akan reboot ok macam kurang boleh tekan kat sini dan kita pilih ini ok jadi dia akan cakap sini check out some info untuk get started ok so kita pilih semua tekan saja semua dan kita klik next di bawah ni next ok so dia akan tanya sini bring your old data tapi kita nak reset so kita nak moda data tu kita pilih skip this one out dan macam biasa next di bawah bila korang dah skip tadi tu dia akan terus jadi macam ni ok so korang tinggal tekan move ni dia minta untuk allow semua nanti korang boleh ubah kalau saya format ok so korang tekan allow and accept pilih accept ok ni dia akan tanya password protect your phone tapi kita tak nak ada password dah dulu so kita nak reset so pilih note now ok dia akan nanti tanya kepastian so kita skip skip anyway ok ni dia akan tanya app apa yang akan di install di dalam so ni optional nanti boleh juga kita uninstall setelah habis format ni so kita tekan saja ok ok so dia akan finish ok pas ni pas ni korang kena tunggu lah ok so dia akan jadi macam ni ok korang akan tekan next mungkin dia akan tanya account kita mau benda ni kosong jadi kita skip skip ok dia akan tanya semua benda ni semua pasal account berkenaan dengan account tapi kita tak nak so kita skip ok so macam ni dia kata all done done and use app kita finish saja finish ok so there you go dah berbeza dengan lain dah betul-betul format dah interface sebenarnya ok itu saja untuk video kali ni aku harap video ni dapat bantu korang untuk format korang punya pc eh pc lah pula untuk format korang punya phone so jangan lupa like and subscribe thumbs up thumbs up terima kasih terima kasih Terima kasih.